Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat tutorial lengkap bagi kalian yang pemula yang ingin memulai trading di eToro. Pertama-tama, eToro adalah broker yang aman. Kita bisa lihat eToro skor rating 8.66 dari 10. Dan eToro adalah broker aman teregulasi. Teregulasi di beberapa lokasi. Di Australia, diregulasi oleh ASIC. Kemudian di SISEC, ini di Cyprus. Kemudian ada FCA Regulated. Ini sangat bagus karena FCA ini jarang sekali yang bisa dapatkan. Lalu kemudian IFSC. Kemudian klien dari Indonesia masuk under ASIC Regulated. Untuk kalian yang ingin menonton tutorial video registrasi atau deposit, silahkan nonton video sebelum ini. Atau link di kolom deskripsi. Jadi di eToro, tidak seperti di broker lain, disini kalian bisa langsung memilih akun real. Untuk melakukan trading secara real. Atau juga akun virtual untuk melakukan trading secara demo. Jadi di akun virtual ini, kalian bisa menggunakan akun virtual ini untuk latihan teman-teman. Untuk mengganti ke virtual account sangat simple. Tinggal di klik saja ya. Lalu kalian klik disini. Lalu otomatis akan diganti ke virtual atau demo account teman-teman. Nah untuk kembali bagaimana, sama tinggal klik di virtual account ya. Ganti ke real account teman-teman. Begitu. Pastikan kalian register dengan menggunakan link di kolom deskripsi supaya kalian mendapatkan bonus dan 100 ribu dolar US di akun virtual atau demo kalian untuk latihan. Ya, dengan register menggunakan link di kolom deskripsi. Jadi di akun virtual, pergerakan harga market itu sama seperti akun real. Jadi kalian bisa latihan di akun virtual seakan-akan kalian trading di akun real kalian teman-teman. Jadi feature di Toro hanya ada 3 yaitu trade market, copy people, dan invest in copy portfolio. Semua akan kita jelaskan satu per satu di video ini. Kalau kita ke trade market, kita bisa melakukan trading stok atau saham, ETF, crypto, ya, bitcoin ya, indices, commodity seperti emas atau minyak, atau juga forex teman-teman. Dan feature selanjutnya adalah copy people. Jadi copy people disini adalah tempat di mana anda menitipkan dana anda untuk dikelola oleh trader profesional atau dikenal dengan copy trading teman-teman. Jadi biasanya kalau dana anda dikelola oleh manajer investasi itu biasanya dikenakan fee. Nah di Toro, sama sekali tidak ada fee kalau kalian menitipkan dana untuk dikelola oleh manajer investment yang profesional teman-teman. Ya, kalian bisa memilih trader profesional, ya, yang cocok dengan profil risiko anda. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut disini. Fasilitas selanjutnya adalah di mana kalian bisa melakukan invest in copy portfolio, ya. Ini seperti reksa dana teman-teman. Ini akan kita bahas lebih detailnya nanti. Jadi kita ke trade market, ya. Disini kalian bisa memfilter, ya. Dan juga kalau kita mau melakukan trading saham, ya, kita bisa lihat disini. Kenapa saya sangat suka menggunakan eToro? Karena di eToro sangat lengkap teman-teman. Jadi one stop shopping. Memperdagangkan hampir semua aset teman-teman. Jadi kita bisa langsung filter aja. Kalian mau industri apa, ya. Misalnya teknologi, ya, atau healthcare, financial juga ada. Dan kalian bisa memilih exchange-nya di mana. Misalnya kalian ingin memilih exchange di Nasdaq, ya, NYSE, dan lain-lain teman-teman. Kita kembali lagi ke trade market, teman-teman. Yang menjadi pertanyaan, kalau kalian ingin trading saham, ya, itu caranya gimana? Nah, untuk trading saham, ETF, crypto, ya, dan juga indices, commodity, dan forex, itu caranya hampir sama, ya. Kalian bisa langsung saja cari disini, ya. Kalian mau trading apa, lalu kalian juga bisa langsung saja klik disini. Misalnya saya ingin trading Google. Saat ini market US masih belum dibuka. Untuk pembelian saham bisa dilakukan dari hari Senin sampai hari Jumat. Pembelian forex dan juga emas bisa dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat selama 24 jam. Untuk pembelian Bitcoin atau cryptocurrency bisa dilakukan 7x24 jam. Jadi tidak pernah ada market close, teman-teman, ya. Nah, kita bisa lihat status atau profile daripada Google, ya. Jadi, fun fact saja. Satu perusahaan Google nilainya lebih dari market cap hampir 2 kali seluruh perusahaan TBK atau yang listed di bursa efek di Indonesia. Sangat mengejutkan sekali, ya, teman-teman. Satu perusahaan Google, ya, itu besarnya hampir 2 kali seluruh perusahaan TBK yang berada di Indonesia digabungin semua. Seperti BCA, Telkom, dan 600 perusahaan lainnya. Itu sebabnya saham di perusahaan Indonesia itu gampang sekali digoreng karena market cap-nya kecil. Sedangkan perusahaan besar seperti Google itu nearly impossible untuk digoreng, teman-teman. Kita bisa lihat di sini market cap daripada Google adalah 1.012 bilion, teman-teman, atau 15.000 triliun, ya. Itu sangat fantastis sekali, ya. Ini harga market close kemarin, ya, teman-teman. Kita bisa lihat pendapatan daripada Google adalah 165 bilion atau 2.500 triliun, teman-teman. Selanjutnya kita bisa melihat, ya, CEO daripada perusahaan Google ini dan berapa banyak employee yang dipekerjakan, teman-teman. Di sini kita bisa lihat 118.899 karyawan, teman-teman. Lalu kita bisa lihat performance daripada perusahaan ini, ya, graphic performance-nya, ya. Dan juga kita bisa melihat income statement daripada Google, ya. Dan kita juga bisa melihat profile daripada perusahaan Google ini, teman-teman. Bagaimana kalau kalian ingin membeli perusahaan Apple, teman-teman? Ya, bisa. Ya, kita kembali lagi di trade market, lalu kita mencari Apple. Ya, atau kalian bisa langsung klik di sini, ya, teman-teman. Ditype aja Apple, ya. Kalau kalian perhatikan, ya, kenaikan Apple sangat fantastis, ya. Itu hampir 11%. Ya, ini dikarenakan karena revenue, ya, dari Apple itu lumayan fantastis. Dan ini membuat sentimen masyarakat berbondong-bondong ingin membeli saham di perusahaan Apple. Kalau kita lihat market cap daripada perusahaan Apple, ya, ini bahkan lebih tinggi daripada Google, teman-teman. 1.842 bilion. Atau hampir 28.000 triliun, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, ya, teman-teman, ya, return selama 1 tahun adalah 119,85% dan juga dividend yang dibagikan adalah 0,74%. Ya, jadi kalau teman-teman hold atau memegang saham daripada Apple, ya, itu kalian akan mendapatkan dividend sebanyak 0,74%. Dan juga kalian juga enjoy atau menikmati kenaikan daripada harga saham Apple, teman-teman. Ya, bisa dilihat dalam satu harian saja sudah mengalami kenaikan hampir 11%. Lalu kita bisa melihat siapa CEO daripada Apple dan juga berapa banyak karyawan yang dipekerjakan. Ya, di sini. Dan juga kita bisa lihat income statement dan balance sheet ataupun cash flow statement. Jadi sangat transparan sekali dan juga company profile daripada Apple. Kalau masuk ke charting, Anda bisa melakukan analisis dari grafik, ya, teman-teman. Kalau kalian ingin melakukan technical analysis, ya, bisa diutak-atik, ya, sebagai tool kalian. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian charting atau grafik, teman-teman. Ya, untuk kalian yang ingin melakukan analisis, ya, technical analysis, dan lainnya. Ya, kalau kalian lihat di sini banyak sekali yang bisa Anda utak-atik sebagai tool Anda, teman-teman. Ya, klik di sini. Lalu klik di sini. Ya, kalian bisa memilih moving average dan lainnya, teman-teman. Jadi banyak sekali bisa kalian utak-atik, ya. Kalian bisa memilih periodicity, ya, type chart, ya, dan juga tools, dan lainnya. Dan ini semua free, teman-teman. Di tempat lain atau di platform lain mungkin kalian harus membayar atau subscribe, ya, untuk menggunakan fasilitas analisis seperti ini. Tapi di eToro ini semua free. Langsung saja kita mengubah grafiknya ke candlestick, teman-teman, yang biasa kalian gunakan. Lalu kita akan mencoba memasukkan moving average, teman-teman. Ya. Tinggal di create aja. Kita coba masukin lagi. Ya, ini bisa diganti ke warna hijau, misalnya. Ya, 100. Lalu kita create. Nah. Ya. Dan charting ini permanen, teman-teman. Jadi kalian tidak usah, ya, terus melakukan input. Kalau kalian melihat saham lain, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan, tinggal klik kanan saja. Nanti akan hilang, ya. Misalnya kita melihat saham Google, teman-teman. Jadi, tetap ada, teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Lalu kita ke bagian research, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat analisis konsensus daripada perusahaan Apple, teman-teman. Jadi, 78% buy, ya, 16% hold, dan 6% yang sell. Dan ini proyeksi analisis daripada harga ke depan, teman-teman. Kalau kita melihat proyeksi daripada harga saham 12 bulan ke depan, harga saham Apple bisa naik ke 536 dolar, teman-teman. Lalu, kalau kita lihat di sini, ya, ini adalah pengamat yang memberikan harga analisis, teman-teman. Ya, bisa dibaca juga artikelnya di sini. Dan kalau kita lihat ke bawah, ya, teman-teman. Kita bisa lihat posisi daripada Warren Buffett yang memegang sejumlah besar saham di perusahaan Apple, yaitu sebanyak 62.340, teman-teman. Setelah kalian melakukan riset, lalu kalian memutuskan ingin membeli saham daripada perusahaan Apple. Bagaimana caranya? Gampang sekali, tinggal klik di sini, trade, ya. Jadi, kalian bisa memilih posisi buy atau sell, ya, atau yang lebih dikenal dengan posisi long atau short. Ini yang belum ada di Indonesia, teman-teman. Ya, jadi kalau di Indonesia saham jatuh, kita nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menunggu sampai market rebound, lalu Anda baru beli. Jadi, kalau di sini, Anda bisa buka posisi sell, lalu ketika market jatuh, ya, Anda juga bisa mendapatkan keuntungan ketika saham jatuh, teman-teman. Jadi, marketnya ada dua arah. Kalau market turun, Anda bisa membuka posisi short atau sell untuk mengambil keuntungan, ya. Kalau market naik, Anda bisa membuka posisi buy atau long untuk mengambil keuntungan, ya. Jadi, marketnya ada dua arah, seperti kalian melakukan trading forex, teman-teman. Kalau Anda perhatikan, harga beli atau buy selalu lebih mahal, harga sell atau jual selalu lebih murah. Perbedaan Anda beli dan jual, itu yang dinamakan spread. Jadi, seperti kalau Anda ke money changer, ada beli dan jual, nah, itu yang dinamakan dengan spread. Lalu, kita lihat di sini, ya, market lagi close, ya. Market kalau di US, buka di jam setengah sembilan malam waktu Indonesia. Kalian bisa mengatur harga market di sini, ya, atau kalian ingin membeli dengan harga pasar, kalian bisa memilih add market, ya. Jadi, begitu market dibuka, akan keresekusi, teman-teman. Add market artinya, kalian membeli dengan harga pasar saat itu, teman-teman. Kalau kita perhatikan, harga saham Apple adalah 425,02, ya. Minimal pembelian di eToro, kita bisa membeli dengan 50 dolar saja, teman-teman. Loh, kok bisa? Ya, karena ini memang fasilitas dari eToro yang memungkinkan kita untuk membeli fraksional share atau sebagian saham, teman-teman. Jadi, kita bisa membeli, nggak mesti bulat satu lembar, tapi pecahan dalam hal ini, ya, kalau 50 dolar berarti kita bisa membeli 0,12 unit, teman-teman. Ya, jadi di bawah satu unit. Fasilitas fraksional share atau pembelian sebagian saham ini sangat bagus sekali, ya, teman-teman. Karena kita dengan 50 dolar saja, kita sudah bisa membeli saham Apple, Google, dan kita bisa menikmati kenaikan daripada perusahaan-perusahaan ini, teman-teman. Nah, seandainya kalian ingin membeli dengan harga tertentu, ya, misalnya lebih rendah daripada harga market, kalian bisa set di harga 400. Jika harga belum turun ke harga yang ditargetkan, maka order tidak akan dieksekusi. Atau sebaliknya, jika kalian set ke harga yang lebih tinggi, ya, misalnya 450, ya, jika belum naik ke mencapai harga yang ditargetkan, maka order tidak akan dieksekusi. Nah, kita akan set di harga market saja. Ya, lalu kita bisa lihat di sini, teman-teman, ini adalah stop loss, ya. Ya, kalian bisa set, misalnya kalian mau stop loss-nya berapa, ya, misalnya 20. Jika nilai investasi anda berkurang 20 dolar, maka otomatis akan terjual. Nah, untuk saat ini kita set di no stop loss saja, karena kita tahu tidak mungkin perusahaan Apple akan bangkrut, teman-teman. Ya, jadi hampir sama dengan anda membeli saham di Indonesia, teman-teman. Ya, lalu kita ke take profit. Nah, take profit kita bisa set di 500 dolar, ya. Kalau investasi ada utung 500 dolar, maka otomatis akan terjual. Untuk leverage, ya, itu bisa kali 1, kali 2, kali 5, ya. Kalau kali 1 artinya anda tidak menggunakan leverage sama sekali, ya. Kalau kalian beli dengan leverage 2 kali, artinya unit anda akan menjadi double. Keuntungan anda bisa juga double. Jadi, jika naik 2%, maka dengan leverage 2 kali, maka anda akan naik 4%. Kalau di leverage 5 kali, maka naik 10%, teman-teman. Ini seperti pedang bermata 2. Kalau kalian pemula lebih baik, kalian berhati-hati. Karena kalau turun juga resikonya 2 kali. Kalau anda menggunakan leverage 2 kali, teman-teman. Untuk penggunaan leverage, itu ada fee-nya, teman-teman. Ya, itu seperti anda meminjam uang kepada e-toro. Untuk saham, leverage bisa kali 1 sampai di kali 5, ya, teman-teman. Ya, untuk forex itu bisa sampai kali 400, teman-teman. Jadi, keuntungan daripada leverage adalah meningkatkan buying power anda. Profit juga lebih banyak, loss-nya juga bisa lebih banyak, teman-teman. Kalau kali 1, itu anda membeli real stock. Kalau kali 2 dan kali 5, anda membeli CFD. Ya, tidak ada pengaruh sama sekali, teman-teman. Ya, real stock atau CFD. Keduanya, jika kalian pegang, maka tetap akan mendapatkan dividend, teman-teman. Untuk kali 1, itu tidak ada fee sama sekali. Kalau kalian perhatikan, ya, commission free. Lalu, khusus buy kali 1, tidak ada overnight fee, teman-teman. Nah, pertama kali anda membeli saham, anda akan disuruh mengisi form untuk yang pertama kali membeli saham. 0% komisi untuk saham yang ditradingkan di US Stock Exchange. Jadi, anda betul-betul memiliki asetnya tersebut. Anda tinggal setuju? Kalau sudah, tinggal open trade saja. Ya, sebelumnya saya sudah membeli beberapa saham di perusahaan. Ya, saya akan memperlihatkan lagi keunggulan daripada Frasional Share. Nah, kita ke portfolio. Dengan fasilitas Frasional Share, ya, pembelian saham yang minimal $50, kalian bisa membeli banyak sekali perusahaan, teman-teman. Ya, ada Apple, Google, McDonald's, ya, SA, Coca-Cola, Netflix, ya, Facebook, Amazon. Itu semua bisa dibeli masing-masing $50 saja, teman-teman. Jadi, dengan Frasional Share, kita bisa mendiversifikasi portfolio kita. Kalau anda beli masing-masing perusahaan dengan harga $50, maka kalian dengan $250 saja, kalian sudah bisa membeli saham-saham di perusahaan Facebook, Apple, Google, Amazon, Netflix, dan Google, teman-teman. Itu saja buy atau sell. Kalau anda sudah mempunyai posisi, kalau kita ingin menutup posisi, anda tinggal kembali lagi ke portfolio, ya. Lalu, kalian tinggal klik di sini, lalu kalian memilih posisi close, ya. Lalu, anda centang di sini, lalu tinggal close, teman-teman, ya. Jadi, kalau ingin menutup posisi, anda bukan sell, tapi kita close trade untuk menutup posisi, ya. Kita close all. Sekali lagi, forex dan komoditas, market dibuka 24 jam dari hari Senin sampai hari Jumat, dan crypto seperti Bitcoin dibuka 24 jam dalam 7 hari, teman-teman. Kita sudah selesai pembahasan tentang feature trade market. Jadi, di sini kalian bisa melakukan trading saham, ya, ETF, Bitcoin, indices, emas, dan juga kalian bisa melakukan trading forex. Jadi, caranya hampir sama dengan yang tadi, yang dijelaskan. Jadi, saya ulangi lagi, ya. Feature di Toro hanya ada tiga, yaitu trade market, copy people, dan invest in copy portfolio. Lalu, kita ke copy people. Jadi, copy people di sini adalah tempat di mana anda menitipkan dana anda untuk dikelola oleh trader profesional, atau yang dikenal dengan copy trading, teman-teman. Tapi, bedanya ini bisa dicabut dan ditarik kapan saja, ya, teman-teman. Buat kalian yang pemula, fasilitas copy trading ini sangat cocok sekali untuk kalian. Kenapa? Karena kalian itu tidak perlu melakukan trading, ya. Yang melakukan trading adalah trader profesional. Nah, ya, jadi ketika trader profesional untung, maka kalian akan otomatis mendapatkan keuntungan juga. Jadi, ini alasannya kenapa copy trade sangat bagus sekali untuk kalian yang pemula, teman-teman. Apa itu editor choice? Ya, ini adalah investor yang populer di Toro karena performance dan juga banyak di copy oleh para trader, teman-teman. Nah, kalian bisa cek-cek sendiri, ya. Lalu, selanjutnya kita masuk ke bagian mouse copy, yang artinya banyak sekali orang yang mempercayakan dana mereka untuk dititipkan ke manajer investasi ini untuk dikelola, teman-teman, ya. Kita bisa lihat, J. Nemesis, ya, itu ada 13 ribu orang yang meng-copy atau menitipkan dana mereka ke manajer fund ini, ya, manajer investasi ini untuk dikelola. Lalu, kita masuk ke bagian trading, teman-teman, yang artinya banyak yang meng-copy, ya. Kita lihat, ada penambahan orang yang meng-copy dalam satu bulan itu adalah 240 popier. Lalu, ke bagian selanjutnya adalah top investor, adalah mereka yang memiliki performance yang cukup bagus belakangan ini, teman-teman. Lalu, lower risk score adalah mereka yang memiliki resiko sangat rendah, teman-teman. Sebetulnya di platform ini ada banyak sekali investor yang return-nya di atas 50%, teman-teman. Kalian bisa memfilter sesuai dengan resiko daripada investasi Anda, ya, di sini. Selanjutnya kita akan mencoba memfilter sesuai dengan resiko daripada profil Anda, teman-teman. Ya, kita coba mungkin gain, kita coba belakangan yang gain-nya 30% atau 50%, teman-teman. Dalam 12 bulan belakangan ini, ya. Dan kita bisa memilih, teman-teman, kalian mau mencari investor profesional yang lebih fokus di mana? Di currency atau forex, ya. Di crypto, di komoditas, ya. Di saham atau di ETF atau di mana saja, teman-teman. Ya, misalnya kita mencari yang di komoditas, karena belakangan emas naik gila-gilaan, teman-teman. Jadi kita coba cari yang di komoditas. Dan kalian bisa memilih negara mana yang kalian cari, teman-teman. Misalnya kalian mencari negara US atau di mana saja. Untuk set ini kita cari yang di mana saja, ya. Lalu kita coba filter, teman-teman. Nanti akan keluar. Nah, ini adalah investor-investor profesional yang lebih fokus di trading, di komoditas, teman-teman. Ya, kita bisa lihat. Chan Zou itu return-nya adalah 117%, ya. 0,59 dalam 12 bulan ini. Dan ini kita bisa lihat, ya. Jumlah orang yang mengkopi atau menitipkan dana untuk dikelola adalah 147 orang, teman-teman. Jadi semuanya sangat transparan. Jadi di sini jelas sekali, Anda bisa sekali memfilter sesuai dengan performance profile daripada portfolio Anda, ya. Kita balik lagi. Salah satu yang lumayan popular, teman-teman, adalah George Thompson, teman-teman. Ya, ini investor yang lumayan banyak dikopi. Ya, mungkin kita akan lihat lagi, ya. Kita melihat data atau profile daripada George, ya. Di tahun ini, ya. Dari Januari sampai Juli. Dana yang dikelola mengalami kenaikan 34,68%, teman-teman. Ya. Di tahun lalu, ya, dalam 12 bulan itu kenaikannya 48%, ya. Ya, jadi kita bisa lihat semua performance ini dari awal tahun dia memulai trading dengan e-toro, teman-teman. Di awal tahun, dana yang dia kelola mengalami kenaikan 224%, teman-teman. Kita bisa lihat risk skornya cuma 4, ya. Ini sangat aman bagi teman-teman investor yang mau mengkopi atau menitipkan dana ke investor profesional ini. Ini adalah berapa banyak orang yang mengkopi atau menitipkan dana mereka, ya, untuk dikelola dan dipercayakan kepada investor profesional, George Thompson. Jadi, ada 8.144 orang, teman-teman. Dan juga di sini, dana yang dikelola itu di atas 5 miliar atau di atas 75 miliar, teman-teman. Bisa jadi 100 miliar, ya. Bisa 200 miliar. Kita ke portfolio. Nah, ini adalah portfolio aset yang dipegang oleh George Thompson. Ada Bitcoin, ada currency atau Forex, dan juga ada cryptocurrency, teman-teman. Tesla, ya, kita bisa lihat sendiri. Amazon, ya, Spotify, teman-teman. Costco, Netflix, ya. Ada minyak juga. Ya. Jadi, diversifikasi, teman-teman. Untuk mengkopi, kalian cukup tekan tombol kopi di sini. Minimal untuk melakukan kopi trading adalah 200 dolar. Kalau saham dan lainnya itu cukup 50 dolar saja. Tapi untuk kopi trading atau menitipkan dana anda untuk dikelola oleh trader profesional, itu adalah 200 dolar, teman-teman. Dan saya ulangi, fasilitas kopi trading sangat bagus sekali untuk kalian yang pemula, teman-teman. Setelah kalian melakukan riset dan dana anda sudah siap untuk dikelola oleh George Thompson, kalian cukup klik di kopi saja, teman-teman. Nah, saya sudah mengalokasikan dana saya untuk dikelola oleh George Thompson. Nah, bagaimana kalau kalian ingin menutup posisi atau menjual saham, teman-teman? Nah, gampang sekali, kalian tinggal ke portfolio. Nah, bagaimana kalau kalian ingin menghentikan dana anda untuk dikopi, ya? Kalau kalian ingin menghentikan, kalian tinggal pause kopi. Lalu, kalau kalian ingin stop, ya? Kalian tinggal stop kopi. Nah, otomatis kita akan stop untuk mengkopi George Thompson, teman-teman. Sekali lagi, kalau kalian ingin menjual saham kalian, ya? Misalnya, saya berinvestasi di Bitcoin, lalu saya ingin menjualnya, ya? Itu sama. Kalian tinggal memilih close, teman-teman. Lalu, ini akan terjual. Ya, begitu saja. Dan kita profit. Kita sudah selesai pembahasan tentang copy people. Nah, sekali lagi, di copy people atau copy trade, kalian bisa menitipkan dana anda untuk dikelola oleh trader profesional, teman-teman. Ya, dan tidak ada fee sama sekali. Dan selanjutnya, kita masuk ke pembahasan feature yang terakhir adalah invest in copy portfolio. Seperti yang saya katakan di awal video, invest in copy portfolio itu seperti reksadana, teman-teman. Ada beberapa portfolio yang bisa kalian investasikan, ya? Seperti di gaming industry, di mana pertumbuhannya meningkat 77% dalam waktu 12 bulan, teman-teman. Dan selanjutnya, kalian bisa investasi di portfolio, seperti di bank, ya? Bank portfolio yang performansinya 26% dalam waktu 12 bulan. Lalu, kalian juga bisa berinvestasi di portfolio cryptocurrency yang performansinya 16%, ya? Dalam setahun, teman-teman. Ya, ini seperti reksadana. Saya ulangi, di Toro ada 3 feature utama. Yang pertama adalah trade market, di mana kalian bisa melakukan trading, ya? Yang kedua adalah copy people, di mana kalian bisa melakukan copy trade, ya? Yang ketiga adalah invest in copy portfolio, atau yang dikenal juga dengan reksadana. Ya, begitu saja tutorial hari ini. Sekali lagi, untuk trading cryptocurrency atau bitcoin, itu dibuka 7x24 jam. Untuk trading komoditas seperti emas, minyak, silver, dan juga forex currency, ya? Itu marketnya dibuka dari Senin sampai Jumat, ya? Selama 24 jam. Ya, untuk saham, itu dibuka hari Senin sampai Jumat. Di Toro kalian juga diberikan fasilitas akun virtual, ya? Bisa kalian lihat di sini, real portfolio atau virtual, ya? Untuk kalian latihan trading, teman-teman. Dan pergerakan harga market di virtual account itu real-time. Jadi, kalian bisa melakukan trading seakan-akan kalian menggunakan real account, teman-teman. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Dan gunakanlah 100 ribu dolar di akun virtual Anda untuk melakukan latihan, teman-teman. Dan saya akan jumpa kalian di episode trading selanjutnya.